VOA This Morning Good Tuesday morning everyone, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari studio 17 VOA di jantung Ibu Kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya sehat dan yang berpuasa tetap bersemangat ya. Senang sekali saya Leona Triona mengantarkan siaran ini selasa 19 Mar 2024 bersama saya Madi Yoni sebagai producer dan Nelson Lopez yang bertidak sebagai teknisi kami pagi ini. Thank you Nelson for being with us this morning. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, menang telak dalam pemilihan Presiden Putin mengatakan ini tanda kepercayaan dan harapan rakyat Rusia pada saya. Dan pendengar Direktur Utama Bulog meramalkan harga beras akan sulit turun. Sayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan tidak akan sampai ke seredak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ya pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com Atau melalui podcast VOA This Morning tentu lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagi laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono. Jurubicara pemerintah Israel Avi Hyman mengklaim pasukan militernya telah membunuh seorang mata-mata senior Hamas dalam serangannya ke rumah sakit utama di Gaza. Dia mengatakan Faik Mabukho adalah pejabat tinggi keamanan dalam negeri Hamas yang menjalankan dan mengarahkan kegiatan militer kelompok militan itu dari dalam kompleks rumah sakit Shifa di kota Gaza. Militer Israel sebelumnya mengatakan sedang melaksanakan sebuah operasi sangat presisi. Di beberapa bagian kompleks rumah sakit setelah pihak intelijen mengatakan bahwa militan senior Hamas mengumpulkan kekuatan mereka di sana dan mengarahkan berbagai serangan dari kompleks tersebut. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pasukan Israel menyerang rumah sakit itu, menodongkan senjata dan mengarahkan rudal mereka ke sebuah bangunan yang digunakan untuk melakukan prosedur operasi khusus. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara melalui sambungan telpon hari Senin dan mendiskusikan perkembangan terakhir perang Gaza, kata Netanyahu dalam pernyataan video yang disebarkan kepada awak pers. Gerung Putih membenarkan telpon itu dan mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas situasi dirafah dan upaya untuk meningkatkan bantuan ke Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika sepenuhnya berharap Israel tidak akan memasuki rafah sampai dilangsungkannya pertemuan pejabat Amerika dan Israel di Washington, yang kemungkinan akan dilakukan pada pekan depan. Pembicaraan telpon itu adalah yang pertama kalinya dilakukan Biden dan Netanyahu sejak 15 Februari dan terjadi di tengah ketegangan tinggi antara Israel dan sekutu paling setia selamanya, setianya selama ini maksud saya, yaitu Amerika Serikat, terkait cara Netanyahu menangani perang di Gaza, menyusul serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober ke Israel. Para pakar yang didukung oleh PBB yang menyusun laporan kondisi hak asasi manusia di Iran, mengecam kematian masa Amini yang dianggap melanggar hukum saat berada dalam tahanan pihak berwenang. Mereka juga menyebut kematian Amini 18 bulan lalu yang memicu unjuk rasa besar-besaran disebabkan oleh kekerasan fisik. Para pakar menyampaikan laporan mereka hari Senin di hadapan Dewan Ham yang didukung PBB, yang menugaskan para pakar untuk membantu menegakkan hak asasi manusia di Republik Islam itu, di mana pelanggaran Ham seperti eksekusi mati, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang telah menuai kritik. Melalui penyelidikan dan analisis terhadap bukti medis, serta dengan mengamati pola yang ada, kami menemukan bahwa kematian Jina Mahsa dalam tahanan melanggar hukum, dan kematiannya disebabkan oleh kekerasan fisik yang terjadi dalam tahanan otoritas negara, kata Sarah Hossein, ketua misi pencari fakta di Iran pada konferensi pers di kantor PBB di Genewa. Dalam sidang Dewan hari Senin itu, utusan penting Iran mengecam misi pencari fakta atas sebuah sandiwara, dan berkukuh menyebut tim pimpinan Hossein itu dibentuk melalui lobby dan kongkali-kong beberapa negara barat. Kita beralih ke Amerika Serikat. Donald Trump sejauh ini tidak berhasil memperoleh surat utang, yang akan memungkinkannya mengajukan banding atas denda sebesar 450 juta dolar, atau sekitar 7 triliun rupiah, yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus penipuan sipil di New York. Surat utang itu diperlukan oleh Trump supaya ia tidak perlu membayar sendiri sanksi itu secara penuh, kata pengacara mantan Presiden Amerika itu hari Senin. Dalam putusan pengadilan, Trump harus membayar denda tersebut secara tunai, atau menyerahkan surat utang untuk mencegah otoritas negara bagian menyita propertinya, selagi ia mengajukan banding atas putusan hakim Arthur N. Goran pada 16 Februari lalu, yang memerintahkan Trump dan terdakwa lainnya untuk membayar denda dan bunga hingga 460 juta dolar, karena melebih-lebihkan nilai properti demi mengelabui pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi. Kini kita terbang ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja memenangkan periode kelimanya sebagai presiden, dengan 87 persen suara, menurut penghitungan suara terakhir Komite Pemilu Rusia, pada hari Senin bertemu dengan tiga calon presiden rivalnya, yang secara keseluruhan menerima sekitar 11 persen suara. Politisi komunis Nikolai Karitonov, Leonid Slotsky, dan Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru, memberi ucapan selamat kepada Putin atas kemenangannya. Putin berterima kasih atas keikutsertaan ketiganya dan meminta mereka memberitahunya tentang hal-hal yang mereka lihat dan dengar selama berkampanye. Rusia baru menyelesaikan pemungutan suara dalam pilpres yang sudah pasti akan memperpanjang masa kepemimpinan Putin selama 6 tahun ke depan setelah ia membungkam oposisi. Pendengar Vladimir Putin menang telak dalam pemilu presiden yang berakhir hari minggu dengan meraih lebih dari 88 suara. Berikut potret beragam mengenai reaksi pemimpin dunia selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva. Pendengar demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konfresi PES Senin pagi yang dengan hangat menyampaikan ucapan selamat kepada Vladimir Putin atas kemenangan dalam pemilu presiden yang berakhir hari minggu. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, juga menyampaikan ucapan selamat serupa dan memuji penyelenggaraan pemilu, yang menurutnya sesuatu yang patut dipelajari menjelang pemilu presiden di Belarus tahun depan. Lukashenko juga menyebut hasil pemilu di Rusia sebagai siknyal pada negara-negara barat. Pemilu ini juga merupakan sinyal serius pada barat yang bertaruh untuk menggoyahkan Rusia dari dalam. Upaya dari luar tidak berhasil, mereka berupaya menggoyahkan dari dalam yang ternyata juga tidak berhasil. Saat hampir 80 persen daerah pemilihan telah dihitung pada hari Senin ini, para pejabat pemilu mengatakan Putin telah meraih kemenangan telak, yaitu 87 persen suara. Ini merupakan perkembangan yang tidak mengejutkan, yang menggarisbawahi kontrol penuh pemimpin Rusia itu terhadap sistem politik negara tersebut. Putin telah memimpin Rusia sebagai presiden atau perdana menteri sejak Desember 1999, sebuah masa jabatan yang ditandai dengan agresi militer internasional, dan meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat. Pada akhir masa jabatan kelimanya nanti, Putin akan menjadi pemimpin Rusia terlama sejak Yekaterina Agung yang memerintah pada abad ke-18. Berbicara di panggung kemenangannya bersama sejumlah relawan minggu malam, Putin menegaskan tidak akan ada yang dapat mengintimidasi rakyat Rusia, menekan kehendak dan kesadaran mereka. Tidak peduli siapapun dan bagaimanapun, mereka ingin mengintimidasi kita untuk menekan kehendak dan kesadaran kita. Tidak ada yang pernah berhasil melakukannya. Seperti yang telah saya katakan, mereka tidak berhasil sekarang, dan mereka tidak akan pernah berhasil pada masa depan. Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Putin Dmitry Peskov menampik kritik Amerika terhadap pemilu presiden itu dengan mengatakan secara de facto Amerika sebenarnya sedang berperang dengan Rusia. Amerika bukan satu-satunya negara yang mengkritisi pemilu presiden Rusia ini. Berbicara di milisi Georgia, Seksenato Jan Stottenberg secara belak-belakan menyebut pemilu yang juga dilangsungkan di sebagian wilayah Georgia dan Ukraina ini sebagai langkah ilegal. Pernyataan serupa juga disampaikan juru bicara Kansli Jerman, Olaf Scholz, Kristina Hoffman. Putin mengklaim selisi kemenangan yang sangat besar itu sebagai bukti bahwa rakyat Rusia telah menaruh kepercayaan dan harapan kepadanya. PENENGAR BADAN PANGAN PBB melaporkan 70 persen warga Gaza Utara berada di ambang kelaparan. Laporan itu muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi Israel dari sekutu-sekutunya untuk mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Bani Rahayu melaporkan selengkapnya. Warga Palestina di Gaza berkerumun di luar gudang badan urusan pengungsi Palestina ANRA untuk mendapatkan bantuan makanan. Mereka tampak berjejalan di luar gedung. Sebagian di antaranya berhasil membawa kantung putih berisi terigu. Pengungsi Palestina, ibu dari Rami Al-Swirki mengatakan Orang-orang kelaparan. Orang-orang akan mati. Mereka membunuh warga hanya karena 5 kg tepung. Demi Tuhan, lihatlah kami. Masyarakat Arab dan Muslim, lihatlah kami. Anak saya mati syahid. Istrinya meninggal demi 5 kg tepung. Badan PBB, Program Pangan Dunia atau WFP pada Senin merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa eskalasi perang Hamas Israel dapat menyeret hampir separuh warga Gaza ke ambang kelaparan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut lebih dari separuh warga Palestina di Gaza atau sebanyak 1,1 juta orang kehabisan persediaan makanan dan tengah menghadapi bencana kelaparan. Guterres mengatakan Ini adalah angka kelaparan tertinggi yang pernah tercatat dalam sistem laporan klasifikasi tahap keamanan pangan terintegrasi PBB sepanjang sejarah. Ini adalah bencana yang sepenuhnya disebabkan oleh manusia. Laporan hari ini menjadi bukti penting perlunya gencatan senjata kemanusiaan segera. Senada dengan Antonio Guterres, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, menyatakan bahwa Israel telah memicu krisis kelaparan di Gaza dan menggunakan kelaparan sebagai senjata mereka. Borrell mengatakan, Masalahnya, ratusan truk bantuan sudah menunggu di perbatasan dan Israel yang mengontrol perbatasan mencegah mereka masuk. Saya sempat melawat ke Washington dan saya berani berkata, ya, Israel memicu krisis kelaparan. Israel menyangkal telah menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan justru menyalahkan organisasi-organisasi kemanusiaan atas keterlambatan mereka mendistribusikan bantuan. Pada hari Minggu, Netanyahu menampi kritikan yang semakin tajam dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat, terhadap kepemimpinannya. Yang menyatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Amerika Joe Biden soal perkembangan terbaru operasi militer negaranya di Gaza. Kami berbicara tentang perkembangan terakhir perang, termasuk komitmen Israel untuk mencapai semua tujuan perang, pemberantasan Hamas, pembebasan semua sandera kami, dan komitmen bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Bani Rahayu, VOA Washington Melambungnya harga beras di Indonesia beberapa waktu belakangan ini diprediksi akan tetap bertahan dan bahkan sulit turun kembali. Mengapa demikian? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Di ruta Perumbulobayu, Krishnamurti memproyeksikan harga beras akan sulit kembali ke harga semula atau mengalami penurunan harga. Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan tidak akan sampai ke seredak seperti yang diperkirakan semula. Faktor utama yang menyebabkan harga gabah naik adalah karena kenaikan biaya produksi gabah dari petani sendiri. Mulai dari ongkos tenaga kerja, sewa lahan, pupuk, benih, hingga komponen lain yang tarif harganya memang sudah naik terlebih dahulu. Jika biaya produksi gabah petani per kilogram pada tahun lalu mencapai 4.700 atau cenderung dibulatkan menjadi 5.000 rupiah, maka tahun ini ujar Bayu. Biaya itu kemungkinan sudah naik. Ia pun enggan berinci berapa kisaran harga beras nantinya. Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori, sependapat dengan Bayu, bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi. Ia menyuruhkan pihak-pihak terkait seperti BPS untuk mengadakan survei dari set terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya. Data terakhir BPS adalah pada tahun 2017 dan sudah tidak relevan untuk digunakan. Lebih jauh, Hudori menyarankan pemerintah untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah ada seperti bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dengan masing-masing 10 kg yang menurut rencana akan diberikan sampai dengan Juni lalu melakukan operasi pasar serta menggelar pasar pangan murah. Hudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani. Pasalnya, dua komponen biaya produksi yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan memakan porsi 75% dari komponen biaya produksi gabah para petani ini. Dua isu ini, kata Hudori, tidak terjadi di Vietnam dan Thailand. Dua negeri tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibandingkan di Indonesia. Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga ecaran tertinggi atau HET beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah meskipun dalam praktiknya di lapangan HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington dan akan tersisa yang terfikat